Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi di Neo Channel bersama saya, Kianom. Kita akan melanjutkan kembali materi pembahasan kita mengenai RESTful API. Pada materi sebelumnya, kita telah membuat fitur untuk file upload, di mana kemarin kita telah mengupload file cover berupa image ke dalam REST API kita. Nah sekarang kita akan mencoba membuat bagaimana caranya menerapkan multiple file upload ke dalam REST API kita. Kemarin kan kita mengupload file image untuk covernya itu hanya satu file. Nah sekarang kita akan mencoba mengupload lebih dari satu file ke dalam REST API kita. Nah caranya bagaimana? Kita akan membahasnya di materi video pada sesi kali ini. Nah sekarang silakan teman-teman buka kembali projek web service teman-teman ke dalam VS Code. Nah untuk materi mengenai multiple file upload, kita tidak akan menggunakan controller buku lagi, melainkan kita akan mencoba membuat controller baru, misalnya kita akan membuat controller bernama gallery. Di mana untuk gallery-nya nanti mirip-mirip dengan controller buku. Nah sebelum kita membuat controller, alangkah lebih baiknya kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel gallery. Silakan teman-teman buka untuk database-nya, yaitu buka SQL York-nya. Nah di dalam database web service ini, silakan teman-teman buat tabel baru. Kita pilih create table. Nah untuk tabelnya, anggap saja kita akan membuat tabel untuk menyimpan gallery. Nah untuk tabelnya, kita buat saja namanya adalah gallery. Dan untuk kolom namenya, yang pertama jelas ada id. Id ini tipe datanya adalah integer. Lalu dia adalah primary key. Lalu kita set dia adalah auto increment. Lalu kolom yang kedua adalah file namenya. Nah untuk file name ini, kita set saja dia varchar. Varchar panjangnya adalah 30 saja. Kita set dia not null, alias tidak boleh null. Lalu selain file name, kita buat juga untuk menyimpan type. Yaitu type file yang nanti akan di-upload. Kita buat tipe datanya adalah varchar panjangnya 50. Dia not null juga. Selain file name, kita simpan path-nya. Path ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpan alamat di mana file itu nanti akan tersimpan di dalam direktori kita. Mungkin sudah tidak asing ya, karena pada materi mengenai file uploading, kita telah membahas ini. Kita set saja tipe datanya varchar. Panjangnya mungkin 100 atau 150. Kita set juga dia not null. Lalu yang terakhir, kita simpan size dari filenya. Nah, untuk size-nya ini kita gunakan float. Kita set dia not null. Oke, seperti ini. Kita save saja. Oke, ini kita close. Nah, sekarang kita sudah memiliki sebuah tabel. Namanya adalah gallery. Jika kita lihat dia isinya masih kosong ya. Nah, sekarang kita buat controller untuk menambahkan data gallery. Nah, gallery ini nanti yang akan kita upload hanya berupa image. Nah, image yang nanti akan kita simpan dia multiple file image ya. Oke, silakan teman-teman kembali ke VS Code-nya. Silakan teman-teman buat controller baru. Namanya adalah gallery.php. Kita enter saja. Lalu untuk isi dari gallery, kita bisa kopikan saja dari buku atau teman-teman bisa tuliskan saja. Nah, karena saya sudah menggunakan snippet, saya tinggal menuliskan php seperti ini. Lalu kita buat kelas. Nah, nama kelasnya adalah gallery. Gallery, kita lihat saja dari controller buku ya. Extend ke REST controller ini. Ini kita copy saja, biar lebih cepat. Ini ya, ini buku kita ganti gallery. Tinggal kita tambahkan tutup kurungnya. Nah, untuk REST controller ini, kita tambahkan script ini ya. Script REST controller ini. Ini kita copy. Lalu kita tambahkan di sini. Oke, sudah. Nah, di sini untuk isi dari galerinya, kita akan membuat sebuah function. Nah, nama functionnya adalah index.post. Jadi kita akan menambahkan data, yaitu berupa gallery. Kita akan menggunakan fungsi namanya index. Untuk parameternya kita kosongkan. Nah, yang pertama kita set dulu lokasi penyimpanan dari gallery. Kita buat sebuah variable namanya path. Nah, variable path ini kita isi yaitu nama folder di mana gallery nanti akan disimpan. Yaitu folder uploads. Lalu kita buat folder lagi di dalamnya, yaitu gallery. Nah, folder upload ini kemarin sudah kita buat ketika kita membuat file uploading ya. Yaitu kemarin ada di sini ya, ada di uploads ini. Nah, kemarin kita baru membuat satu folder yaitu buku. Nah, nanti di gallery ini kita akan membuat satu folder lagi namanya gallery. Nah, sekarang kita lakukan pengecekan apakah folder gallery ini sudah ada atau belum. Jika foldernya belum ada, nanti kita akan nge-create directory-nya. Nah, kemarin untuk ngecek dan nge-create directory, kita menggunakan script ini. Nah, script ini ya. Ini kita copy saja script-nya. Lalu kita paste-kan di sini. Nah, di sini dia akan nge-cek apakah path-nya ini sudah ada atau belum. Jika belum ada, nanti kita akan menjalankan make directory ini atau mkdir ini. Nah, jika sudah, kita tangkap untuk image yang nanti akan kita simpan. Kita buat sebuah variable namanya con-image. Karena ini kan kita lebih dari satu image ya. Maka dari itu kita akan nge-con. Nah, yang akan kita tangkap image-nya yaitu dari files. Lalu nanti untuk nama field-nya, kita buat saja nama field-nya adalah image. Atau gallery gitu ya, sesuai dengan tema controller-nya. Lalu kita get name-nya. Nah, seperti ini. Jadi nanti dia akan nge-cek, menghitung file yang nanti akan di-upload itu ada berapa. Nanti untuk hasilnya akan di simpan ke dalam variable con-image. Nah, untuk mendapatkan data-nya, data image-nya, kita menggunakan for. Nah, kita buat index. Kita set index pertama kali adalah 0. Lalu kita set I-nya ini kurang dari con-image. Lalu I++. Nah, seperti ini ya. Ini typo, harusnya titik koma. Oke, seperti ini. Jadi nanti kita akan melakukan perulangan sebanyak con-imagenya. Dimulai dari index ke 0. Nah, setiap perulangan nanti index-nya itu akan ditambah dengan 1. Nah, selanjutnya kita lakukan pengecekan apakah image-nya itu ada atau tidak. Kita gunakan saja. Empty. Ini kita copy saja. Sampai sini, ini kita copy. Nah, seperti ini. Nah, ini artinya kita akan ngecek apakah gallery name-nya ini ada atau tidak. Nah, karena kita menggunakan perulangan, jangan lupa di sini kita tambahkan index-nya. Yang akan kita cek adalah gallery nama index ke I. Nah, di sini artinya apakah gallery-nya ini kosong atau tidak. Nah, kita akan ngecek jika gallery-nya ini tidak kosong. Berarti di sini kita perlu tambahkan tanda seru. Yang artinya di sini, gallery-nya itu tidak kosong. Empty itu kan artinya kosong. Jika gallery-nya tidak kosong, maka kita akan menyimpan gallery-nya itu ke dalam database. Nah, kita set untuk pengaturan konfigurasi image yang nanti akan disimpan. Nah, untuk konfigurasi image-nya, kita bisa copy-kan saja dari controller buku. Nah, ini kita copy saja sampai sini ya. Kita paste-kan di sini. Kurang lebih untuk settingan ini sama ya. Nah, setelah kita setting, kita tampung image yang kita peroleh dari perulangan ini ke dalam sebuah variable. Variable files yang namanya adalah file. Agar lebih mudah ya. Nah, jika file ini, ini lebih dari satu file ya nanti. Nah, kita akan simpan, kita akan tampung gallery ini ke dalam sebuah variable file namanya adalah file. Kita tampung untuk name-nya. Nah, name-nya ini kita peroleh dari sini. Dari gallery name ini. Jangan lupa kita akses index ke i-nya. Oke, gitu. Nah, kita nanti akan menyimpan untuk name, type, time name, error, dan size-nya. Ini bisa kita copy saja. Kita tekan shift alt panah bawah untuk copy. Kita copy sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, baris kedua, ini kita ganti type-nya. Kita akan tampung untuk tipenya. Tipe image-nya itu png, jpg, 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 atau gif. Lalu kita simpan juga, yaitu tmp name-nya. Lalu kita simpan jika ada error. Nah, error-nya ini kita simpan. Lalu kita tampung juga untuk size-nya. Nah, nanti untuk file gallery ini akan disimpan ke dalam files, yaitu file. Atau untuk lebih gampangnya saja, ini untuk filenya ini kita ganti saja ya. Mungkin image saja gitu ya. Nah, jadi kita akan nyimpan files gallery ini ke dalam files image. Oke, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya setelah filenya ini berhasil kita peroleh, kita tampung ke dalam file senamanya image. Lalu kita pindahkan file image ini ke dalam directory. Directory yang sudah kita set di path ini. Nah, untuk pindahkannya, kita bisa copy saja dari controller buku. Nah, ini kita copy ini ya. Kita paste-kan di sini. Nah, tinggal di sini. Jika kemarin untuk cover, nama filenya adalah cover. Sedangkan ini nama filenya adalah image. Nah, gini ya. Nah, sekarang kita peroleh untuk file yang berhasil dipindahkan ke dalam directory. Kita tampung saja ke dalam upload data. Ke dalam variable namanya upload data. Nah, untuk upload data, kita juga pernah membuatnya di controller buku. Nah, kita copy-kan ini saja ya. Nah, ini kita copy. Nah, gini. Nah, ini kan filenya ini lebih dari satu ya. Kita tampung ke dalam sebuah array namanya data. Nah, ini kita copy. Nah, ini ya. Nanti untuk image-nya ini akan kita tampung ke dalam array namanya data. Jangan lupa di sini kita inisialkan data. Dia adalah array kosong. Lalu, isi dari array data ini. Yang pertama adalah filename. Nah, filename ini kita peroleh dari database-nya ya. Nah, untuk database-nya namanya adalah filename, type, path, dan size. Berarti kita sesuaikan. Untuk filename-nya kita peroleh dari upload. Lalu, kita akses file underscore name. Nah, seperti ini. Nah, jadi filename ini nanti akan kita set namanya yang akan disimpan dari variable upload data. Nah, variable upload data ini adalah variable yang menampung data image yang berhasil dipindahkan ke dalam directory. Nah, ini kita copy saja 4 kali. Ada filename. Lalu, ada type. Berarti di sini file type. Lalu, size. Di sini berarti file size. Dan yang terakhir adalah path-nya. Nah, untuk path. Berarti kita simpan seperti ini. Kita simpan alamatnya. Nah, alamatnya adalah path. Lalu kita tambahkan upload data filename. Nah, seperti ini. Jadi, ini konsepnya sama seperti kemarin ya. Yang data buku. Yang ada di controller buku. Jadi, kita simpan alamatnya, yaitu ada di path. Jangan lupa karena ini berupa alamat. Biar image-nya ini bisa diakses. Kita tambahkan titik slash ini di depan. Lalu, diikuti oleh nama filenya. Oke, ini jangan lupa kita kurang slash ya. Oke, gitu. Nah, kita sudah berhasil menampung image-nya ini ke dalam sebuah array namanya data. Nah, sekarang kita simpan data ini ke dalam database. Kita lakukan di luar perulangan. Yaitu di sini ya. Nah, untuk menyimpannya ke dalam database. Karena ini lebih dari satu data sekaligus. Kita bisa menggunakan insert batch. Nah, kita bisa kopikan saja dari controller buku yang bagian import. Nah, kita kopikan saja yang bagian import ini ya. Ini kita copy, ctrl C. Lalu, kita ke gallery, kita paste-kan. Nah, tinggal di sini kita ganti modelnya. Nah, kita buat dulu modelnya. Untuk modelnya kita bisa copy saja dari M buku. Lalu, kita paste-kan di dalam modelnya. Ini kita ganti namanya M gallery. Ini juga kita ganti M gallery. Extend-nya tetap ke CI model. Lalu, untuk tabelnya, kita akan menyimpannya ke dalam tabel gallery. Nah, di sini nama tabel gallery-nya adalah gallery. Ini untuk get data, kita tidak butuh. Insert tidak butuh. Nah, kita hanya butuh yang bagian import ya. Nah, untuk import ini mungkin kita bisa ganti namanya menjadi insert data. Attributnya adalah data. Parameter yang nanti akan kita simpan adalah data. Kita tetap menggunakan insert batch, karena kita nyimpennya itu lebih dari satu data. Nah, di sini untuk tabel buku, kita ganti namanya menjadi tabel gallery. Oke, untuk modelnya seperti ini saja. Kita simpan. Lalu, kita panggil model M gallery ini ke dalam controller gallery. Nah, kita bisa tambahkan di sini construct. Atau kita langsung saja panggil ke dalam index post-nya. Nah, karena di sini kita hanya membuat satu fungsi saja ya. Berarti kita bisa panggil saja di sini. Kita gunakan this. Load. Kita load saja modelnya. Nah, model yang akan kita load adalah M gallery. Kita inisialkan namanya gallery. Nah, seperti ini ya. Kita sudah load modelnya. Nah, tinggal kita akses model gallery-nya. Nah, ini buku kita ganti gallery. Nah, di sini kita bisa menuliskannya M gallery. Sama saja ya. Karena tadi sudah kita inisialkan menjadi gallery. Jadi, kita cukup panggil gallery saja. Nah, lalu fungsi yang ada di dalam model gallery adalah fungsinya insert data. Nah, gini ya. Tinggal untuk isinya. Ini sama. Kita ganti untuk message-nya. Nah, berhasil menambahkan data gallery. Nah, jika else berarti tidak ada data yang ditambahkan. Data gallery yang ditambahkan. Oke. Gini ya. Ini untuk gallery-nya untuk multiple upload. Seharusnya ini sudah bisa. Kita coba saja. Kita simpan. Lalu kita ke postman. Nah, di postman kita buat request baru. Nah, untuk URL-nya. Kita copy saja. URL-nya sama seperti buku. Nah, tinggal di sini controller-nya adalah gallery. Lalu fungsinya adalah index. Nah, karena index. Kita tidak perlu mengakses fungsinya. Jadi, cukup sampai controller-nya saja. Nah, untuk method-nya kita ubah menjadi post. Karena untuk index ini, dia method-nya adalah post ya. Lalu kita ke body. Kita pilih yang form data. Lalu untuk key-nya, yaitu kita buat nama field-nya. Nama field-nya yang telah kita tentukan. Di controller namanya adalah gallery. Berarti di sini kita buat saja gallery. Lalu untuk tipenya, dari text kita ubah menjadi file. Lalu kita pilih file-nya. Misal file-nya ini. Nah, karena ini multiple file upload. Jadi, kita tidak bisa melakukannya seperti ini. Di sini kita tambahkan adalah array-nya. Nah, kita tambahkan array ke 0. Yang artinya ini adalah gambar dari array ke 0. Nah, jika lebih dari satu gambar, berarti kita tambahkan lagi di sini gallery. Berarti gallery, berarti gallery array pertama. Di sini untuk text-nya kita ubah menjadi file. Lalu kita pilih image-nya. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, kita coba send. Kita dua gallery saja ya. Kita coba send. Nah, di sini untuk respon-nya berhasil menambahkan data gallery. Nah, sekarang kita lihat ke dalam folder upload. Nah, di sini untuk folder gallery sudah dibuat. Jika kita lihat, di sini sudah ada dua image. Nah, ini image yang pertama. Lalu ini image yang kedua. Jika kita lihat ke dalam database. Kita pilih tabel gallery, lalu tabel data. Kita refresh saja. Nah, di sini untuk isinya sudah berhasil ditambahkan. Yaitu file namenya tadi. Lalu untuk tipenya adalah image.png dan jpeg. Lalu ini, nah ini alamatnya. Alamatnya ada di folder upload. Lalu di folder gallery. Lalu nama filenya adalah ini. Lalu untuk size-nya juga sudah berhasil ditambahkan. Oke, begitu teman-teman. Ini untuk multiple file uploading. Nah, untuk menampilin list-nya, silakan teman-teman bisa membuat sendiri. Jadi, secara konsep sama seperti index get yang ada di controller buku. Nah, kali ini kita hanya berfokus untuk membuat multiple file uploading. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga materi pada video kali ini mengenai multiple file uploading di dalam REST API. Bisa teman-teman pahami. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai REST API lainnya. Saya Keanu mundur diri dan salam coding. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.